Pertama adalah jenis-jenis sampel pemeriksaan, kemudian yang kedua prosedur atau teknik lipotomi darah. Ini jenis-jenis sampel pemeriksaan. Jadi sampel pemeriksaan laboratorium itu jenisnya ada banyak. Jadi bukan hanya darah, dan ada beberapa yang jenis sampelnya ini didapat dari, istilahnya bukan dari laporan yang mengambil. Dari perawat, dari dokter, mereka yang melakukan sampel atau pengambilan. Kalau yang dari darah, ini adalah disebut, tekniknya itu disebut yang disebut fungsi, fungsi darah. Kemudian darah itu juga ada darah vena, yang berasal dari pembuluh darah vena. Bisa tanpa antikopulan atau dengan pemberian antikopulan. Kalau dengan pemberian antikopulan disebut plasma. Kalau darah vena tanpa antikopulan itu disebut serum. Kemudian juga ada darah kapilar dan darah arteri. Ini nanti untuk macam-macam pemeriksaannya itu bervariasi. Kemudian dari sampel urin, tekniknya disebut ekskresi. Ekskresi itu adalah pengeluaran cairan dari tubuh ke luar. Tekniknya menggunakan pancaran tengah. Jenis sampel dari urin, itu juga ada banyak. Bisa urin sewaktu, sewaktu-waktu dikemihkan. Kemudian urin pagi, urin tampung, 24 jam. Ini jenis pemeriksaannya ada banyak. Ada rutin, pemeriksaan keambilan, narkoba, protein, clearance, dan kultur. Kemudian sampel berikutnya, fesis. Juga termasuk dari ekskresi. Berdasarkan waktunya, itu biasanya di fesis pagi atau fesis waktu. Pemeriksaannya bisa rutin, bisa diarasaman. Kemudian jenis sampel berikutnya adalah seputung atau dahak. Ini juga ekskresi. Dari waktunya, bisa pagi, bisa sewaktu. Untuk jenis pemeriksaannya, bisa pengecatan BDA. Bisa juga untuk TV, itu pakai TCM dan kultur. Sperma, ini juga termasuk ekskresi juga. Tertaranya, itu absinasi sehari. Kemudian waktunya diperlukan sehari. Enggak. Sehari-hari bisa pagi, dan juga tampung. Ini tidak tiba. Itu ada yang belum dimodal. Kemudian pemeriksaannya adalah analisis sperma. Sekret, itu swab daninya. Dari asalnya, bisa dari vagina, urethra, mata, nasa, naso, oro, faring. Dan juga pemeriksaannya nanti melalui pengecatan. Pengecatan juga ada banyak. Ada pengecatan BDA, ZN, gram, KOH. Bisa pemeriksaannya, itu pengecatan. Bisa juga dengan kultur atau tes molekuler. Kemudian ada cairan tubuh. Ini juga ekskresi. Cara pengambilannya melalui fungsi. Nanti DPCP atau dokter klinis yang akan mengambil. Fungsi, berdasarkan asalnya, itu bisa dari cairan pleura, cairan asites, cairan sendi, cairan lambung, cairan amnion. Untuk pemeriksaannya, bisa untuk menentukan apakah cairannya itu termasuk transudat atau eksudat. Kemudian juga dilakukan analisis cairan. Dan juga bisa dilakukan permintaan kultur. Sample pemeriksaan berikutnya, batu. Ini biasanya didapat melalui biopsi. Batu ada yang dari batu ginja, batu sarur yang kencing, batu umpetu, dan pemeriksaannya biasanya analisis batu. Jaringan tubuh. Itu juga tekniknya adalah melakukan biopsi. Bisa kerokan. Kerokan dari kulkus. Biasanya ada luka, kulkus, atau hanya berupa kelainan dari hipopregmentasi. Biasanya kalau kerokan itu, kalau berupa swab atau luka, itu dibersihkan dulu, kemudian dibuka. Mikrosisnya baru diambil, dikerok. Baru dilakukan pengecatan. Taruh di kubikblast. Nanti baru dicat. Tergantung dari kecurigaannya, apakah nanti catnya menggunakan gram, atau jamur, atau BTA, atau misalnya pemeriksaannya analisis, dan juga kultur. jenis sampel pemeriksaan. Taruh di kubiksaan. Taruh di kubiksaan. Tidak ada yang belum timut. Kita selesai jenis sampel pemeriksaan. Ada ditanyakan untuk jenis sampel pemeriksaan? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Iya, Bu. Belum ada. Lanjut. Ke materi yang kedua, tentang plebotomi. prosedur pengambilan darah. Sebelum melakukan prosedur, itu biasanya untuk dalam rangka bulunya, program BPI, adanya cuci tangan dengan air yang mengalir dan juga dengan sabun atau cairan berbasis alkohol. Kalau dengan air dan sabun, itu waktunya 40 sampai 60 detik. Kalau dengan alkohol, itu 20 sampai 30 detik. Ini adalah yang dikerjakan yang sesuai dengan rekomendasi WHO. Kemudian penggunaan sarung tangan untuk setiap satu pasien satu sarung tangan. Menggunakan sped yang disposable. Kemudian disinfeksi kulit area sampling. Tidak boleh ditiup setelah dilakukan disinfektan. Kemudian jarum atau sped yang sudah dipakai dibuang dalam safety box. Tidak boleh menutup dengan tutup sped dengan dua tangan. Jadi satu tangan. kemudian safety box dibuang setelah sudah terisi dua per tiga volume. Jangan sampai nunggu penuh sampai luber-luber kelihatan spednya itu baru dibuang. Itu tidak boleh. Kemudian hindari penusukan sped ke dalam tutup tabung dengan dua tangan. Bila ada insiden tertusuk jarum, laporkan sebagai kejadian atau IKP insiden keselamatan pasien atau diri sendiri itu dilaporkan dalam kecelakaan kerja yang lain. Jadi bukan hanya tertusuk ya. Misalnya kalau darah yang ditabung itu tumpah itu juga dilaporkan. atau terkena temannya atau keluarga yang lain atau pasien yang lain itu juga dilaporkan. Kemudian peralatan kemudian rangkumannya kembali diletakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Kemudian tabung sampel kering tidak boleh basah dan tegak rapi di rak. kemudian ada sarung tangan ada migratu jarum holder dan nikwet hand wrap kasa alkohol lester lapel spesimen spidol formulir lap tas wadah transportasi yang anti bocor kemudian wadah untuk benda tajam yang telah tunjukkan atau safety box ini kemudian tempat sampah infeksius kemudian posisi dari rak yang berisi tabung sampel dekat dengan blebut komis dan jauh dari pasien untuk menghindari jatuh yang tidak sengaja kemudian identifikasi proses identifikasi ini juga penting dan persiapan pasien kita memperkenalkan diri dulu kepada pasien minta pasien untuk proses identifikasi secara aktif minta pasien menyebutkan nama lengkap dan lain lain jadi harus aktif tidak boleh pasif kalau aktif itu diminta menyebut nama lengkapnya kemudian tanggal lahir atau umur kemudian dicocokkan dengan formulir laboratorium yang cocok bila sudah sesuai berarti proses identifikasi sudah berjalan akurat untuk persiapan ditanyakan apakah ada pre-white alergi atau pernah pingsan selama proses pengambilan darah jika pasien cemas kelihatan cemas atau takut jangan langsung dipaksa diambil jadi tenangkan dulu jajak ngobrol ditenangkan dulu bagaimana apakah sudah nyaman posisi duduknya atau perlu mau tiduran jadi dibuat tenang dulu pasiennya kemudian diinformasikan tindakan yang akan dilakukan pengambilan darah kemudian pemeriksaan yang akan dilakukan apa harus mendapat persetujuan dari pasien secara lesan dan pasien berhak menolak pemeriksaan sebelum dilakukan pengambilan darah kemudian pemilihan lokasi direntangkan lengan pasien periksa fosa antikopital atau lengan bawah cari vena yang terlihat terlihat lurus dan jelas posisi dari vena mediana itu adalah yang paling terfiksasi karena dia posisinya diantara otot kemudian untuk vena basilika terdapat arteri dan syaraf jadi kemungkinan bisa timbul rasa nyari pemasangan ternukat 4-5 jari di atas tempat fungsi vena dan jangan mengambil darah dari lokasi vena yang dipasang infus kemudian dilakukan desinfeksi daerah penusukan dengan alkohol 70% selama 30 detik dan dibiarkan kering sendiri kalau pemberian dari iodine atau iodium itu dapat meningkatkan kadar kalium fosfor dan asam urat jadi sebaiknya memang biasanya jarang yang menggunakan iodine cara mengoleskan dengan tekanan kuat namun lembut arahnya dari dalam ke arah luar luasnya minimal 2 cm setelah dilakukan desinfektan tidak boleh disentuh lagi kalau mau meletakkan jari di atas vena jadi dari di atas posisi yang sudah dilakukan desinfektan tadi itu sebagai pemandu jarum yang yang terbuka ya dari posisi di atas kalau sudah disentuh lagi harus diulangi proses desinfeksinya ini pengambilan darah vena dilentangkan dengan menahan lengan pasiennya jadi dibuat riksasi atau tegak kemudian ibu jari di bawah lokasi penusukan pasien suruh mengepal agar venanya tampak lebih menonjol tusuk sudut 30 derajat atau kurang jadi tergantung dari ketebalan kulitnya dari berat badan atau dari ini biasanya kemudian masukkan jarum di sepanjang vena jadi sudah posisi masuk kemudian dilanjutkan masuk sepanjang venanya setelah terkumpul cukup lepas turn liquid sebelum jarum ditarik nariknya hati-hati berikan kasa bersih tekan lembut kemudian minta pasien tidak menekuk lengannya pengisian tabung sampel jika menggunakan sped atau wing needle tempatkan rak tempatkan tabung di rak sebelum mengisi tabung tusuk karet atau tutup tabung dengan jarum tepat di atas tabung jadi jangan menekan spednya risiko nantilisis pemilihan tabung harus sesuai dengan permintaannya kemudian jangan menutup atau melepas jarum kalau tabung dengan antikoagulan di homogen dulu dengan cara bolak-balik tabung beberapa kali menurut angka 8 pengumpulan darah dalam tabung sesuai permintaan jadi kalau misalnya ada banyak permintaan misalnya ada permintaan darah rutin ada kimia klinik ada koagulan koagulan pemeriksaan koagulasi dan kultur itu kalau mau masukkan itu harus ada urutannya yang pertama yang kita masukkan adalah botol kultur darah jadi kalau ada kultur itu yang pertama kali kita isikan kedua tabung tanpa antikoagulan baru yang ketiga tabung yang untuk pemeriksaan koagulasi biasanya citrat nah itu cloud aktifator kalau menggunakan itu kemudian tabung serum dan yang biasanya terakhir adalah yang EDTA urutannya seperti itu kemudian pembuangan limbah dan penyelesaian prosedur buang jarum dan spek bekas tadi tanpa pengambil darah atau alat pengambilan darah itu masuk ke safety box periksa kembali antara label dan formulir jadi label ditabung dan juga formulir itu harus sesuai namanya harus sesuai harus sama kemudian buang bekas barang bekas dalam limbah infeksius atau non infeksius kalau sudah terkena darah berarti masuk ke infeksius kalau masih belum terkena darah berarti masuk non infeksius setelah itu cuci tangan beritahu pasien kalau prosedur pengambilan darah telah selesai kemudian bila kelihatan cemas tanyakan tenangkan kemudian pastikan tidak ada berdarahan di bekas tusukan dan ucapkan terima kasih kemudian kalau misalnya sampel perlu dilakukan transportasi sebaiknya sampel dikemas dengan aman dalam kantong plastik yang anti bocor kemudian ditutup plastiknya setelah itu formulir permintaan diletakkan di luar kalau misalnya banyak tabung yang perlu dalam satu pasien itu misalnya banyak tabung letakkan di rak atau tempat berlapis untuk menghindari perusakan kalau misalnya menggunakan ekspedisi gunakan ekspedisi yang berpengalaman yang biasa untuk melakukan pengiriman sampel biologis kalau misalnya menggunakan transport lama misalnya berapa setengah hari atau satu hari itu menggunakan dry ice kalau ada tumpahan darah dan cairan tubuh nah ini cara membersihkannya kenakan sarung tangan kemudian gaun pelindung atau apron pertama dari tumpahan darah itu bersihkan dengan handuk atau kertas setelah itu buang di tempat sampah infeksius serap darah dengan kain sebelum dilakukan desinfektan untuk permukaan semen atau logam atau permukaan yang tahan larutan pemuti itu kemudian dikenangin dengan larutan ipoklorid 1 dibanding 10 klorin klorinnya 5,25% dalam air kemudian dibiarkan selama 10 menit direndam disitu dikenangi untuk permukaan yang halus pengacaranya 1 banding 100 1 ipoklorid kemudian 100 klorin setelah itu baru diserap dengan handuk atau kertas kertas koran setelah terserap semua baru dipel dengan air kemudian dibuat laporan jika telah terjadi insiden alat-alat yang ada disini biasanya tersedia dalam bentuk spill kit spill kit ini bisa di ruangan laboratorium atau di mobil transportasi pengambilan darah dengan sped menyapa pasien duduk nyaman istirahat sejenak kemudian cocokkan identitas mengecek permintaan yang diminta siapkan tabung sampel yang sesuai kemudian informasikan ke pasien prosedur yang akan dilakukan labelisasi pada tabung dikonfirmasi ke pasien apakah label tersebut benar atau tidak setelah itu cuci tangan sesuai WHO pakai handspun memilih lokasi fungsi yang benar hindari hepatoma kalau ada hepatoma di situ ada luka sikatrik udim itu tidak boleh dilakukan pengusukan di situ pilih vena yang jelas dan lurus pasang torniquet tidak terlalu ketat hanya cukup biar kelihatan jelas menanya pasien mengepal tangan dan tidak boleh terlalu lama mengepanya nanti terjadi hemokonsentrasi lakukan proses infeksi arahnya dari dalam ke arah luar dibiarkan mengering tidak didiuk tidak disentuh untuk fungsi darah vena sendiri pertama dikeluarkan udara dari dalam spednya kemudian sped dibukang dengan tangan kanan jarumnya menghadap ke atas sudutnya 15-30 derajat 30 ke bawah saat ditusuk pasien disuruh menarik nafas yang dalam kemudian aspirasi dengan perlahan tangan kiri fiksasi jarum tangan kanan menarik piston spednya aspirasi kalau terlalu cepat bisa menyebabkan hemolisis atau vena nyakulat atau jarum bahkan tertarik keluar vena ambil sesuai kebutuhan setelah selesai seru membuka kepalan lepas turni ket letakkan kapas alkohol di tempat fungsi ditarik jarum berlahan selanggan tetap lurus ditekan beberapa menit tusuk jarum dalam tabung sesuai dengan permintaannya buang dimasukkan dalam tabung buang sped ke tempat sampah infeksi atau safety box kemungkinan homogen kontrol perdarahan kalau sudah tidak ada perdarahan tutup luka dengan kapas dan plaster gambarnya kalau ini dengan vakum vakum tenor vakum tenor ini adalah tabung reaksi yang hampa udara berbuat dari kaca atau plastik ketika tabung dilekatkan dalam jarum maka darah akan mengalir secara otomatis ke dalam tabung dan berhenti mengalir bila volume tertentu tidak tercapai sesuai dengan tulisan yang di dalam tabung tersebut jarum yang digunakan ada dua buah jarum yang terhubung sambungan ulir yang pertama untuk jarum pada holder itu memudahkan tabung menancap pada jarum jadi nanti tabungnya ditancapkan di situ kemudian sisi anterior untuk menusuk vena dan yang posterior itu yang ditancap ke tabung yang posterior itu ada bahan karetnya sehingga darah ini nanti akan mengalir keluar secara otomatis keuntungan dari vaku tenor ini sekali tusuk dapat digunakan untuk beberapa tabung secara bergantian yang diperlukan jadi kalau untuk permintaan banyak lebih enak pakai yang tabung vaku kemudian pengambilan sampel untuk pemeriksaan kultur itu juga mengurangi risiko kontaminasi saat pengindaran sampel kekurangannya itu biasanya sulit untuk orang tua geriatri bayi anak kecil atau vena yang kolep atau pasien yang kemuk itu bisa digunakan di medel ini cara kerja sama ya resipnya ini sama hanya tusuk vena sama masukkan tabung dalam holder jadi kalau sudah masuk tabungnya dimasukkan dalam holder kemudian didorong hingga masuk ke jarum posterior nanti darah akan masuk secara otomatis tunggu sampai berhenti mengalir setelah itu dijabut diganti dengan tabung yang kedua dan seterusnya sesuai dengan prosedur urutan tabung kemudian untuk selesainya sama tipok rapikan lelupanya sama ini pemakaian yang fakultener kemudian darah kapiler darah kapiler adalah campuran dari darah arteri vena dan plasma untuk kadar HP jumlah sel total protein itu lebih sedikit dibanding darah vena kadar kukusanya lebih besar lebih tinggi dibanding darah vena cari lokasi fungsi yang hangat tidak pucat luka hematoma dan tidak ada infus infus mesti tidak layak untuk bayi kurang dari satu tahun diambil di permukaan planar garis medial dari pertengahan ibu jari ketumit atau di lateral garis dari serah jari keempat dan kelima ketumit jadi nanti jenainnya ada digambar secara bayangan pada anak ujung distal ibu jari kaki kalau sudah dewasa bagian distal jari ketiga atau keempat untuk peralatannya ada kapas alkohol kemudian lanset disposable kedalaman tusukan maksimal 2 mm tusukan yang terlalu dalam atau salah tempat itu bisa melakukan osteomyelitis infeksi kemudian tidak boleh dilakukan fungsi pada lengkung tumit atau ujung jari pada bayi jangan mengambil ujung jari pada bayi atau nenatus karena jumlah darahnya akan keluar sedikit dan juga bisa mengenai tulang kartilaku dan sarap kemudian ada tabung kapiler atau mikrobipat dan parafin atau sealer cincin dinding tabung biru ini berarti tidak mengandung antikwagulan kalau ada warna merahnya di cincin dinding nya itu berarti mengandung hiparin kalau mengandung hiparin dihomogen dan kaca dihangatkan lokasi fungsi dengan kompres hangat itu kalau ditekan tidak ada merahnya kemudian masukkan tabung ini desinfeksi lokasi fungsi tusuk penelanset ini nanti bisa dipraktekan saja ini gambarnya dan cara pengambilannya jadi yang penting adalah daerah lateral ya daerah lateral ini juga lateral untuk pengambilan daerah arteri mungkin nanti akan diberikan oleh Pak Tulus dari saya cukup sekian dulu sudah pas ajan maghrib ada yang tanyakan tidak mungkin belum ada bu mungkin mau pada buka puasa bu buka puasa